Artis Kondang Ibu Kota Anggun Cipta Sasmi atau Akrab Disapa Anggun Cisasmi bersama kompenser kenamaan Ibu Kota Adi Mulyadi Sumat Maja atau Adi MS Kamu sepagi mengunjungi Sekolah Luar Biasa Negeri Pembina di kawasan Bomi Perkemahan Waina, Jayapura Kedatengan kedua artis Ibu Kota ini disambut meriah oleh siswa, para guru, dan orang tua yang turut mendampingi anak-anaknya di sekolah ini Anggun dan Adi MS adalah artis Ibu Kota yang andil pada kompening seremoni Pekan Paralimpik Nasional 16 Papua yang akan dihelat di Stadion Mandala, Jayapura Kedua artis ini sengaja menyempatkan hadir di Sekolah Luar Biasa Negeri Pembina di Bupir Waina untuk bertetap muka langsung bersama lima puluhan siswa dan Dewan Guru SLB Negeri Pembina Bupir Waina Gerian keduanya sekaligus untuk memberikan semangat dan motivasi agar para siswa tetap menuntut ilmu dan bisa meraih cita-cita selayaknya orang lain Anggun dan Adi MS yang masing-masing ditemani pasangannya ini setelah memberikan sambutan masing-masing dan bersuah foto bersama para siswa SLB dan Dewan Guru kemudian memberikan bantuan uang tunai yang diterima langsung oleh Kepala Sekolah SLB Negeri Pembina ya pokoknya tetap semangat karena seperti yang kita tahu setiap manusia kan tidak sempurna ya kita semua lahir dengan kekurangan tapi justru kekurangan kita ini bisa kita jadi motivasi dan kita bisa jadi senjata untuk meraih kesuksesan kita apapun bidangnya apapun kekurangan kita dan sekali lagi nggak ada manusia yang sempurna dan buat saya setelah mengunjungi sekolah ini saya justru mau mempromosikan sekolah ini karena mereka kekurangan tenaga, kekurangan guru, kekurangan banyak fasilitas juga jadi kepingin membantu gitu loh tapi nanti deh kita coba carakannya kan sekarang kan semuanya lewat Facebook, lewat Instagram, lewat Twitter semua bisa kita gunakan untuk mempromosikan apalagi kan ini satu hal yang sangat baik dan penting sekali untuk anak-anak yang sangat luar biasa saya jarang ke Papua tetapi sudah bertahun-tahun mungkin puluhan tahun gitu saya selalu berpikir kenapa Papua beda ya oh mungkin karena kejauhan gitu ya dari ibu kota terlalu jauh gitu ya jadi saya selalu berpikir aduh ada sesuatu yang memang udah given udah takdirnya begitu tapi sambil ngelus dada nah begitu tujuh tahun terakhir ini saya lihat Papua mendapat perhatian yang luar biasa saya terus terang bahagia saya sering kali mengekspresikan kalau ketemu Pak Jokowi juga saya selalu sampaikan kebanggaan saya gitu ya bahwa beliau dari hari pertama kemimpin itu dari hari-hari pertama itu udah Papua yang dia tuju gitu ya itu saya bangga opening ceremony peparnas 16 Papua yang akan digelar di Stadun Mandala Jumat petang waktu Papua anggun selain menyanyikan lagu andalanya dirinya juga akan membawakan lagu Indonesia Raya yang juga akan dikuti oleh puluhan anak-anak sekolah luar biasa Jayapura sementara ADMS akan membawakan lagu yang diciptakan bersama komposer-komposer andal ibu kota Tim Liputan mengabarkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati